Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami. Pemirsa salah satu program normalisasi di Sungai Mangin, Desa Kayen didapati molor dari masa pengerjaan yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Alhasil muncul kekhawatiran akan realisasi normalisasi yang tidak maksimal. Komisi CDPRT Pati melakukan sidak ke lokasi pengerjaan proyek normalisasi Sungai Mangin, Desa Kayen, Kecamatan Kayen. Sidak tersebut menindaklanjuti masukan dari masyarakat terkait pengerjaan normalisasi yang dinilai kurang maksimal. Anggota Komisi CDPRT Pati, Irianto Budi Utomo mengatakan bahwa sidak ini dilakukan atas dasar masukan dari masyarakat terkait pengerjaan normalisasi Sungai yang dinilai kurang maksimal. Menurut Irianto, dengan waktu sisa satu bulan, pemborong proyek yakni CV Sari Bekti perlu menambah peralatan agar pekerjaan selesai tepat waktu. Irianto menambahkan, di samping persoalan waktu pengerjaan, biaknya juga menyorot anggaran pengerjaan proyek yang mencapai 39 persen lebih rendah dari nilai pagu. Dengan pagu 499,7 juta rupiah, proses normalisasi Sungai Mangin sepanjang 1 km ini dikerjakan oleh pemborong dengan anggaran sekitar 300 juta rupiah saja. Untuk seperti ini, tadi kami sempat berbicara dengan pelaksananya yang ada di sini, bahwa pekerjaannya yang dijalankan seperti ini, namun kami punya patokan, punya prinsip, dengan 60 hari pelaksanaan pekerjaan yang tadi dilaksanakan baru 20 persen, sedangkan waktunya sudah berjalan 1 bulan. Harusnya 50 persen, Pak. Harusnya seperti itu, Pak. Sementara itu, Kepala DPUTR Pati, Ahmad Faisal, menyikapi hasil sidak Komisi C yang menurutnya telah membantu dalam pengawasan pekerjaan normalisasi Sungai Mangin. Faisal mengaku, kenyataan di lapangan memang menunjukkan adanya keterlambatan pengerjaan. Dimulai pada 27 Juni lalu, pekerjaan baru terlaksana 20 persen. Namun demikian, ia bersyukur hal ini bisa diketahui sejak dini, sehingga pihaknya bisa mengambil langkah-langkah percepatan. Hal ini sekaligus untuk menjaga agar pemborong tidak sampai merugi akibat harus membayar tindak keterlambatan. Jadi mereka ikut membantu kami di dalam pengawasan, karena memang ada yang merasa ya penawarnya terlalu rendah dari harga pagi tersebut, sehingga ini perlu diawasi dengan ketat. Saya ucapkan terima kasih itu. Jadi kenyataannya memang di sini ada keterlambatan. Dengan keterlambatan itu, untung kita ketahui sejak dini. Makanya nanti kita ambil langkah-langkah supaya mempercepat pelaksanaannya.